Sebanyak 11 pekerja dilaporkan tewas tertibun di lokasi tabang emas yang longsor dan diduga ilegal. Beruntung, belasan jenazah korban berhasil dievakuasi pada peristiwa yang terjadi di kawasan Naga di Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Solo, Sumatera Barat itu. Hingga saat ini, tim sergabungan masih berdata jumlah korban akibat insiden tersebut. Inilah video amatir warga sekitar saat jenazah korban longsor tambang emas dievakuasi ke sejumlah ambulansi Naga di Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat pada Jumat Siang 27 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, Abdul Malik, membenarkan data sementara 11 orang jenazah korban sudah dievakuasi dari lokasi. Insiden longsor itu diketahui terjadi pada hari Kamis 26 September 2024 lalu di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo. Sementara jumlah korban yang belum ditemukan masih dalam pendataan. Tim sergabungan dari Basarnas Padang dan BBBD Kabupaten Solo telah bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Lokasi longsor ini merupakan tambang emas yang menurut masyarakat sempat terdapat potensi emas yang diduga tambang ilegal atau tidak memiliki izin. Dapat kami informasikan bahwa telah terjadi longsor di Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Kabupaten Solo, yaitu terjadi pada tanggal 26 September 2024. Dan kami baru dapat info dikurang pada pukul 14.00 waktu inisian bagian barat di tanggal 27 September 2024. Dan untuk sementara data korban masih didalami dan saat ini korban meninggal dunia, ini 11 orang dan saat ini lagi pelaksanaan evakuasi di lokasi. Dan untuk sementara tim Basarnas dan tim Gahunan saat ini di lokasi dan untuk tenaga tambahan akan kita lihat dari perkembangan lebih lanjut. Dari Solok, Sumatera Barat, Arabir Kariwi, National TV melaporkan.